Sebanyak 170 warga negara China kembali masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 17 Mei 2021. Video kedatangan mereka viral di media sosial disebarkan oleh akun Instagram at Warung Garis Bawah Jurnalis, dalam video itu tampak beberapa penumpang tengah menunggu bagasi, namun mereka mencolok perhatian karena menggunakan baju hasmat. Mereka menggunakan pesawat karter dari Guangzhou, padahal Manhub masih memperlakukan larangan penerbangan pesawat karter hingga tanggal 17 Mei 2021. Ratusan warga negara China tiba di Bandara Suta dengan pesawat karter China Southern CZ-387 7 Sabtu 15 Mei 2021 pagi, tulis at Warung Garis Bawah Jurnalis dikutip suara.com, Minggu 16 Mei 2021. Dia menambahkan, berdasarkan manifest terdapat 170 penumpang yang terdiri dari 158 WNA China dan 12 orang WNI. Kemudian, ratusan orang ini menjalani pemeriksaan ketat baik keimigrasian maupun pemeriksaan kesehatan di Bandara Suta, lalu dikarantina sesuai dengan aturan penerbangan internasional selama pandemi COVID-19. Sementara juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati membenarkan peristiwa itu, namun menurutnya ratusan orang itu tidak menggunakan pesawat karter seperti yang dinarasikan dalam Instagram tersebut. Itu penerbangan reguler yang membawa penumpang umum. Pesawat karter yang bawa TKA dari luar negeri sudah diberhentikan sejak tanggal 5 Mei 2021, kata Adhita saat dihubungi suara.com, Minggu 16 Mei 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novi Rianto juga menyebut tidak ada pesawat karter yang masuk ke Bandara Suta sejak menhub Budi Karya Sumadi menutupnya. Di data kami tidak ada pesawat karter, karena hanya reguler yang beroperasi, jelasnya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan tidak akan ada lagi penerbangan CHARTR pada masa larangan mudik lebaran 2021 mulai Senin tanggal 10 Mei 2021 hari ini. Berkaitan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui bahwa tidak ada penerbangan karter selama masa larangan mudik ini, kata Budi dalam jumpa pers dari Istana Negara, Senin tanggal 10 Mei 2021. Suasana Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta pada hari Sabtu diramaikan oleh penumpang yang datang dari luar negeri. Bahkan sebagian besar merupakan warga negara Cina yang datang dari Guangzhou. Dari daftar manifest, terdapat 160 penumpang WNA Cina. Uniknya, pada saat menunggu antrian validasi dokumen kesehatan, banyak WNA Cina menggunakan pakaian hasmat. Kasat gas Bandara Suta, Kolonel Teksuno Eko Prasetyo mengatakan, Bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri, baik WNA maupun WNI yang tiba di Bandara Suta sudah melewati sejumlah tahap mekanisme protokol kesehatan. Mulai dari pengisian kartu kesehatan, pengecekan suhu tubuh, menunjukkan surat keterangan kesehatan negatif COVID-19 dari negara asal, dan melakukan karantina selama 5 hari di hotel yang telah ditunjuk. Selama ini, WNA tidak dilarang. Artinya, yang dilarang adalah berparwisata atau berpergian ke Indonesia. Jadi, untuk WNA yang datang di Indonesia memang sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di SE 8 ataupun SE 13. Ironi memang, di saat pemerintah melarang masyarakatnya untuk tidak mudik ratusan WNA China justru tiba di Indonesia.